Coba tolong tempat duduknya dirapikan dulu ya Itu yang Maju, maju dulu dirapikan Ayo, maju dulu Mbak Sita, ayo Itu yang kosong, diisi dulu yang depan Biar rapi Ayo maju, kalau enggak masalah Riaja itu yang maju Ayo dong, diisi dulu yang depan Ayo, maju dulu HP-nya dimasukin dulu Ke dalam tasnya ya Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sebelum pembelajaran Alangkah baiknya kita membaca doa dulu Sebelum belajar, dilanjutkan dengan Membaca surat atin Silahkan dibimbing oleh ketua kelasnya Ataik kok Kok malah? Ayo Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Ini udah pada ngantuk semua kok kayaknya gak semangat Kemudian yang kedua Mengetahui macam-macam cara menggunjing Kemudian yang ketiga Mengetahui cara agar kita bisa terhindar dari pelilaku menggunjing Langsung saja ya Kelihatan kan? Kita lihat dulu ya cuplikan video Sampai jumpa Sampai jumpa Dari cuplikan tayangan tadi Jadi kira-kira hal apa yang bisa kita ambil Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari video tadi Iya apa? Lagi? Apa lagi? Mas Irvan? Jadi video tadi tentang menggunjing ya Tadi kan kalau istirahat menggunjing itu kalau dalam bahasa Jawa biasanya disebut ngerasani Kalau orang Jawa tahu kan ngerasani Nah kayak gitu tadi Pengertian menggunjing Ada yang tahu enggak menggunjing itu apa? Terus lagi Ya benar-benar Jadi menggunjing adalah menggunjing berarti membicarakan kekurangan ataupun keburukan orang lain Nah terus kemudian Terus kemudian Rasulullah memberikan pengertian bahwasannya menggunjing atau gibah itu yalah Pembicaraanmu tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak ia sukai Dari pengertian Rasulullah tadi Imam Gozali menyimpulkan bahwasannya menggunjing ataupun gibah Yalah membicarakan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain apabila orang lain itu sampai mendengarnya Misalnya dari kekurangan fisik ataupun keturunan Akhlak perbuatan Kemudian misalnya juga masalah dunia Yang bahkan bisa sampai pakaian rumah ataupun kendaraannya Nah jadi udah jelas belum disini pengertian menggunjing gibah? Udah jelas ya? Ini kok padahalonya semuanya? Siapa yang mau ice breaking? Takut! Coba masih usup ice breaking? Ayo mas yusup coba Terserah apa? Mas yusup aja Kayaknya mas yusup yang paling semangat ini Ayo mas yusup Lanjut lanjut Udah lanjut aja ya Kemudian Menggunjing itu sendiri sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 Nah jadi perilaku menggunjing itu atau gibah itu adalah termasuk akhlak tercelah Jadi tidak boleh dilakukan Kalau misalnya kita masih melakukannya kita akan mendapatkan dosa Dan juga para ulama sendiri itu pun sudah menyimpulkan Bahwasannya perilaku menggunjing itu haram untuk dilakukan apa? Hah? Haram Jadi Jangan sampai ya kalian semua ini apa namanya? Menggunjing Masih melakukan menggunjing atau gibah Itu yang biasanya kan dalam kehidupan sehari-hari Tidak lepas ya dari perilaku gibah itu Jadi sebaiknya mulai sekarang Tolong dihindari Coba tolong dibacakan Mbak Vita itu Tidak kelihatan ya Mbak Hani aja Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ya ayuhaladzina amanun Tani bukati rambina zonni Inna ba'bad zonni Wala tajassatu Wala yagtaf Tafka'adukum ba'bad Ayuhibbu ahadukum Ayakku lalakum Ahimbi mayna pakarizumu Wata'ubwa Insamwa Tawwa Berrohim Sekalian artinya Mbak Baik orang-orang yang berlima Jauhilah kebanyakan Buruh sangka Atau berjuruh tiba Ada sebagian dari buruh sangka itu Bersangka Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Dan janganlah membutuhi satu sama lain Adakah seorang di antara kamu Yang suka memakan Bagi saudaranya yang sudah mati Mbak tentulah Samu merahkan jizik kepadanya Dan bertanwalah kepada Allah Setungguhnya Allah Penerima Tawabat Selamat penyayang Jadi sudah dijelaskan ya Dalam firman Allah Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Bahwasannya perilaku menggunjing Atau begibah itu dilarang Jangan sekali-sekali melakukannya ya Anak-anak Kemudian Selanjutnya ada macam-macam Macam-macam cara menggunjing Kira-kira ada yang tahu enggak disini Cara menggunjing itu Seperti apa Loh enggak Ini cuma sebagai gambaran aja Nantinya kan Kita akan belajar Gimana cara menghindari perilaku menggunjing Ada yang tahu enggak Enggak ada ya Jadi ada tiga ya Yang pertama Menggunjing dengan hati Apa itu menggunjing dengan hati Nah Istilahnya bahasa jawanya Baten Biasanya kan Kalau misalnya kita melihat Aib Ataupun keburukan orang lain itu kan Terus dalam hati Ngomong sendiri Ngomong sendiri Kok itu gini sih Gini sih gitu Nah itu membicarakan Suatu keburukan orang lain itu Melalui hati Dalam hati gitu ya Nah itu enggak boleh Itu termasuk menggunjing Kemudian yang kedua Menggunjing dengan lisan Berbeda dengan hati Kalau menggunjing dengan lisan itu Membicarakan suatu keburukan orang lain itu Melalui ucapan Atau lisan Coba Tolong Mbak Hadi sama Mas Fari Coba dipraktek Dipraktekkan contohnya di depan Contohnya aja Menggunjing dengan lisan Maju dulu ke depan Ayo Ayo maju dulu Kalian membicarakan keburukan Atau air temen kalian sendiri Gitu loh Merasanya Coba Coba Kamu baru coba Ya Allah Pake bahasa Indonesia Eh kamu tau enggak Itu loh yang namanya Faris tuh Enggak pernah tolak Kamu kok tau Kamu kok tau Kamu kan aku dikosnya dia tau Terima kasih Mas Fari Mbak Hadi Jadi Jadi kurang lebihnya Seperti yang telah dicontohkan oleh teman kalian tadi Hani dan Faris Seperti itu ya Kira-kira menggunjing dengan lisan Kemudian Yang ketiga Menggunjing dengan perbuatan Apa itu menggunjing dengan perbuatan Ada yang tau Enggak Enggak ada Ia hendak pulang Lalu aku memberikan isyarat Bahwasannya Ia pendek Kemudian Rasulullah Sallallahu wa'ala wassalam Bersabda Engkau telah menggunjingnya Jadi contohnya Kalau menggunjing dengan isyarat itu Seperti yang dikatakan oleh Aisyah tadi Dia memberikan isyarat Kepada Rasulullah Bahwasannya Perempuan yang datang menemui beliau tadi Pendek Memberikan isyarat Kurang lebihnya seperti ini ya Jadi itu termasuk perilaku menggunjing Ayo ayo perhatikan Kemudian Yang menggunjing dengan gerakan Ibu mau tunjuk Siapanya Mbak Vita Mbak Eka aja Kok pada gak pakai kaos kaki Gimana ini Ini aja Mbak Maysara Mbak Maysara Mbak Ima Gak apa-apa Ayo masuk ke depan Kedepan dulu Mas Yusuf Itu HPnya Supaya dimasukkan Ayo Mas Yusuf juga Masuk ke depan Mas Rido Ayo Mas Rido Masuk ke depan Jadi dialog Mbak Ima Jadi dialognya seperti ini ya Kan Mas Rido jalan Mas Rido jalan Terus Jalannya kelihatan agak Aneh gitu Oh oh Atau gimana lah Nah Kemudian Mas Yusuf ini Sama Mbak Ima tuh Lihat Lihat jalannya Mas Rido Terus kalian berdua Menertawakan jalannya Mas Rido Lalu Kamu ini Action Mendidikan Mendidikan gerakan Jalannya Mas Rido tadi Gini Semua ya Ya Kerti kan ya Ayo Mulai Terima kasih Mbak Ima Mas Yusuf Sama Mas Rido Jadi Kurang lebihnya Menggunjing Dengan gerakan itu tadi Seperti yang udah Dicontohkan oleh teman kalian Tadi ya Terus yang dengan tulisan Kira-kira apa Dengan tulisan Kalau Kalau zaman sekarang tuh Pakai medsos Misalnya dari Whatsapp Ngerasani temannya Lewat Whatsapp Ngerasani Nah itu gak boleh ya Perhatikan Itu HPnya dimasukkan Tolong Perhatikan dulu Ayo 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 Perhatian Perhatian Ayo Jadi Tadi macam-macam Cara bunjing itu Ada tiga Apa aja Cara-cara terhindar Dari perilaku Mengjing Kira-kira apa aja Agar kita bisa Terhindar Dari perilaku Gibah Yang pertama Tidak mudah Percaya Dengan berita Yang beredar Dan berkembang Kalau zaman sekarang Biasanya Beritanya yang Hoax Berita yang Belum tentu Benar adanya Nah jadi Ketika kita Mendapatkan Suatu informasi Atau berita Dari orang lain Sebaiknya kita Pastikan dulu Apakah berita itu Sudah benar Atau belum Nah seperti yang Sudah Difirmankan oleh Allah Dalam Quran Surat Al-Hujurat Ayat 6 Coba tolong Al-Quran Digitalnya Mas Ruri Tolong dibacakan Al-Quran Digitalnya Tolong dibuka Al-Hujurat Ayat 6 Ayat 6 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ya Ayu Ayat 7 Amin Yerja Atung Yerja Artinya Terima kasih Mas Ruri dan Mas Faris Nah, jadi sudah jelas Seperti firman Allah tadi Bahwasannya, kalau kita menerima informasi Atau berita dari orang lain Sebaiknya diteliti terlebih dahulu Oke Kemudian yang kedua Menyadari dengan segala Kekurangan diri sendiri Jadi sebelum kita Gibah atau menggunjing Ngerasani Orang lain Kita intropeksi diri kita terlebih dahulu Sudah pantas belum sih kita mau Ngolok-ngolokin dia, orang diri kita aja Masih kayak gini Masa iya sih mau Ngolok-ngolokin dia Kayak gitu ya, jadi intropeksi dulu Intropeksi diri Kemudian yang ketiga Tinggalkan berita yang kita Tidak berkepentingan Jadi Berita yang Menurut kita itu tidak penting Yang dirasa Diri kita itu tidak penting Coba tolong kalian tinggalkan Tidak usah di Tidak usah di Tidak usah dihiraukan Gitu ya Kalau misalnya ada teman kalian yang bilang Eh si ini tuh gini loh Tidak usah didengerin Abaikan saja ya Gitu ya Kemudian Kemudian Yang keempat Menyadari azab dan murka Allah terhadap pelaku perbuatan menggunjing Karena pelaku perbuatan Apa perilaku perbuatan menggunjing itu adalah termasuk akhlak tercelah Dan tentunya Sudah dilarang dan juga akan menimbulkan dosa Apabila kita masih melakukannya Nah Jadi Kalau misalnya kita masih melakukan perbuatan gibah Nanti Allah pasti akan marah sama kita Jadi kita pasti akan mendapatkan dosa nantinya ya Jadi tidak boleh ya Tolong dihindari Ya Terus Yang terakhir Membiasakan diri berjikir Dan sebaik-baik senjata melawan sifat menggunjing adalah tidak mendengarkannya Nah Seperti ibu jelasin tadi Kalau misalnya ada yang Ngajak ngerasanin atau ngajak gibah Itu Tidak usah didengerin Jadi dihiraukan saja Ya Jadi Kalau misalnya nih Kita melihat aib ataupun keburukan orang lain Nah Kita bilang Alhamdulillah ya Allah Karena aku tidak tertimpa Seperti itu Dan kemudian doakan saudara kalian itu Agar dia dapat diangkat masalahnya Dan juga Dapat menjadi orang yang lebih baik nantinya Gitu ya 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 Ngomongin apa ini Ayo Nah selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi tiga kelompok Dan silahkan kalian diskusikan Apakah infotainment termasuk perbuatan gibah Silahkan berhitung satu sampai tiga Kelompok satu bersama satu Dua dua tiga tiga Dimulai dari Mbak Anik Dua tiga Empat Dua Tiga Empat Tiga 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 Satu Satu Dua Tiga Empat Kamu tiga Kamu satu Silahkan berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing Tiga Satu 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 Sini Silahkan ditulis nama kelompoknya Kemudian Dicatet ya Ditulis disini Jawabannya Silahkan tulis nama kelompoknya Dan juga ditulis jawabannya disini Tidak apa-apa adanya itu Silahkan ditulis nama kelompoknya Jawabannya Berserta jawabannya Terima kasih Terima kasih Ya dicari dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayo diskusi Kok malah ngobrol sendiri Itu Ayo Ya sama Infotainment Ini putih tanya Apakah Maksudnya gimana Jawabannya Ya tidak apa-apa Tidak apa-apa Kurang 2 menit Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Bagaimana sudah? Sambon Sambon ya? Sudah? Sudah kan? Sudah Sambon satu sudah Sambon satu sudah Sudah ya? Siapa dulu yang maju? Lompok tiga dulu saja ya Lompok tiga Ya maju ke depan dong Iya Biar temannya semua dengar Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya perwakilan dari Lompok tiga akan Dikit melaparkan Hukum infotainment ya Berbicara tentang infotainment Tentu disini Tidak bisa langsung Mengambil kesimpulan hukumnya gitu ya Perlu adanya identifikasi Konten yang disajikan Jika kita Dapati Misalkan konten disajikan adalah Konten yang mengumbar Apa Privasi orang lain Tentu itu perbuatan Yang tidak baik ya Apabila kontennya seperti itu Maka hukumnya haram Sedangkan Apabila kontennya adalah hal-hal yang positif Seperti Berita bola Berita bola itu kan Berita bola juga Nah ini saya rasa tidak masalah Dan hukumnya boleh Terima kasih Kelompok tiga Kelompok dua Kelompok dua Apakah infotainment itu Dari masuk perbuatan Ghibah Kalau misalkan Ini Dilihat dari acaranya Kalau misalkan acaranya Membicara Masuk Ghibah Iya Kenapa Karena bisa jadi Apa yang diberitakan Itu memang benar Kepada orangnya Itu namanya Ghibah Kemudian Kalau pun salah Maka tetap masuk ke dalam keadaan Fitnah Jadi benar Salah Salah pun juga Salah Jadi apa Apa yang dikirim bapak Yang harus kita lakukan adalah Matikan pipinya Buang gerja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kelompok dua Yang Kelompok satu Kelompok satu Kelompok satu Kelompok satu Terima kasih Ayo 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 Apakah Infotainment itu Hibat Hibat Ini saya Pertama dengan Mas 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 Apabila Kalau Infotainment itu Good Good Pemberitakan yang Tidak baik Terhadap Seseorang Maka itu Perbuatannya Tidak Baik Dilarang oleh Kelompok Benar Oke tepuk tangan Nah Jadi Apa yang Sudah dipaparkan oleh Kelompok satu Dua Tiga Tadi Sudah benar Semua ya Jadi secara umum itu Majelis ulama Indonesia itu Mengharamkan Tayangan Infotainment Di TV Tidak semua Diharamkan Ada yang dihalalkan Beberapa Seperti yang Sudah dijelaskan Teman kita tadi Mas Umam itu Tentang Menonton Bula Itu ya Tidak apa-apa Terus kemudian Menegakkan hukum Contohnya Kayak Kan banyak ya Artis-artis yang Sudah kesangkut Narkoba itu kan Nah Itu kan Diberit Biar Diberitakan di TV Itu biar apa Biar Yang nonton itu Biar bisa Dijadikan Intropeksi Diri gitu Kalau misalnya Narkoba itu Tentunya Tidak boleh Untuk Diminum Tidak boleh Tidak boleh Kan haram Narkoba itu Tidak apa-apa Tapi Kalau misalnya Membicarakan Privacy Orang lain Nah itu kan Sudah masuknya Kegibah Tidak boleh Apalagi Kalau banyak juga Yang Yang masalah Pribadinya itu Tidak mau diungkit Tapi Wartawannya itu Nekat Mau Apa Mau ngeliput Kayak gitu Nah itu Itu diharamkan Gak boleh Jadi Seperti itu ya Seperti itu Kira-kira Apa saja Bahaya Dari Perbuatan Gibah Ada yang Tau Ya benar Nah Nah apa tadi Siapa yang Bilang Lamri Apa yang pertama Tadi Oke Yang pertama Memutuskan Tali Silaturahmi Kemudian yang kedua Apa Apa Tadi ada yang ngomong Mendapatkan apa Hikmah Kok hikmah Ya benar Apa Oke Ini dulu ya Dan kemudian yang terakhir Tentunya Kalau misalnya Gibah itu Gak benar Biasanya dapat menimbulkan Apa Jadi Ada empat Bahaya dari Perilaku Menggunjing Yang pertama Memutuskan Tali Silaturahmi Yang kedua Mendapatkan Dosa Yang ketiga Menimbulkan Permusuhan Dan yang keempat Menimbulkan Fitnah Ada yang Mau ditanyakan Apa Untuk Pembelajaran hari ini Kita cukupkan ya Karena waktunya Sudah habis Kita lanjutkan Di pertemuan Berikutnya Ayo Jangan ngomong sendiri Mau ditutup gak Kita membaca Doa Kafaratul Masjili Silahkan Dipimpin oleh Ketua kelasnya Ketua kelas Pulang Doa Kafaratul Masjili Silahkan Dipimpin Terima kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati